jadi kalau seandainya menurut kalian kurang ya itu wajar sih tapi gak apa-apa kita akan maksimalin di dalam 2 hari oke ini suara ku terdengar jelas ya dengar tak oke 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 teman-teman yang udah hadir disini menyempatkan waktu perkenalkan sebelumnya nama saya Olivia bisa dipanggil kaolif jadi basic friends hari ini akan aku mulai dengan recording in la salutation ya jadi la salutation itu seperti yang kita tahu adalah sapaan ya sapaan sapaan itu bisa dari jenisnya formal informal karena yang pasti di setiap bahasa akan ada jenis-jenis cara penyampaian-penyampaian sapaan gitu nah untuk memulai paling basic kita bisa bilang dengan kata bonjour bonjour ya bonjour itu digunakan 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 saat bongdong la journée jadi pada hari masih siang gitu ya masih siang dari pagi sampai ke sore sore mungkin jam 5 sebelum matahari tenggelam itu kalian bisa menggunakan kata bonjour lalu ada bongsoa bongsoa itu dipakai untuk malam biasanya après di suite sekitar jam 6 sore ke atas kita udah bisa pakai bongsoa gitu lalu ada salu salu itu yang informal jadi kalau misalnya kamu mau ngucapin salam kepada teman maupun ya pokoknya teman ya karena informal kalian bisa menggunakannya pakai salu lalu juga ada alo alo itu biasanya untuk telepon ya alo bonjour itu biasanya seperti itu selanjutnya ada alabang alabang itu untuk mengakhiri mengakhiri ada contohnya bonjour bonsoare apluta ada juga abianto ademang ajedi ala semen pochen et cetera basically ini semuanya hampir sama cuma ada sedikit perbedaan perbedaan yang dimana kalau misalnya kalian pengen ngucapin bonjour itu biasanya kapan bonsoare itu biasanya kapan jadi bonsoare bonsoare bonjour itu dipakai untuk mengakhiri sebuah percakapan di sore hari contohnya misalnya jam 4 sore 4 sore aku selesai ngajarin kalian selesai ngajarin kalian aku bisa bilang bonjour have a good day lalu kalau misalnya bonsoare bonsoare itu biasanya dipakai kalau misalnya sudah agak malam jam 6 ke atas bonsoare lalu apluta apluta itu juga sama seperti kayak si sun apluta abianto kalau ademang ademang yang ini ademang itu sampai ketemu besok sampai ketemu besok lalu ada ajedi ajedi itu judi itu nama hari tenang aja kita akan belajar nama-nama hari nanti jadi kalau misalnya kalian misalnya udah tahu nih pengen ketemu hari apa gitu kan kalian bisa bilang dengan ajedi contohnya besok besok itu sabtu samdi kita akan ketemu lagi di samdi nah nanti nanti aku bisa bilang ke kalian asamdi mezami asamdi legal itu sama aja ya jadi kita udah tahu oh mau ketemunya di hari apa gitu lalu ada ala semen potion ala semen potion nah ala semen potion ini dipakai untuk pertemuan minggu depan gitu jadi semen itu minggu potion itu yang akan datang gitu ya ala semen potion sama juga dengan ala potion itu sama aja ala potion itu ya sampai ketemu berikutnya tapi gak tahu kapan gitu ya lalu ada bonui bonui ini untuk mengakhiri segala kegiatan jadi kalau misalnya kalian udah selesai berkegiatan gak pengen ngecat orang lagi gak pengen nelfon orang lagi dan basically udah kayak pengen mau tidur gitu kan kalian bisa bilang kayak bonui abis itu milong udah makanya bonui ong suite ada au revoir nah au revoir ini paling lazim dan paling sering digunakan kalau misalnya kita udah mau selesai percakapan atau udah mau selesai ya berkegiatan segala macem kita mau berpisah kita bisa pakainya au revoir lalu kalau misalnya yang yang formalnya kalian bisa menggunakan salu ciao lalu bye itu sama aja kayak gitu ya oke teman-teman disini aku kira-kira kecepetan gak ya jelasinnya atau cukup clear cukup kak cukup kak cukup clear ya oke oke aku gak ngeliat aku gak ada ngeliat wajah-wajah disini jadi aku kayak ngerasa monolog gitu jadi kalau teman-teman ada yang bisa buka kamera aku aku seneng banget sih pasti karena bisa ngeliat wajah kalian oke selanjutnya alfabe nah alfabe ini adalah hal yang paling krusial karena ketika kalian apa ya mengucapkan satu kata kalian harus tahu benar cara mengucapkannya supaya tidak menghasilkan kata yang keliru gitu ya oke aku akan mencoba sebelumnya disini ada yang udah pernah tahu alfabe prongse pernah oke ada yang mau coba pronongse polongse polongse mungkin ada yang mau pronongse A sampai Z oke boleh dipersilakan A B C D E F C S I G K L M N O P Q L S T U V W X Y Sama Z V V V Bravo Charlene Charlene umur berapa 16 masih SMA dong ya keren keren oke nah jadi yang paling penting sih ya yang paling penting itu kalian harus bisa mengucapkan U U itu bentuk rongga kalian itu bentuknya U tapi yang dikeluarkan itu seperti I gitu jadi kayak akan terdengar berbeda ketika kalian melakukannya dengan benar jadi kayak U U gitu ya sama R satu lagi nah R disini kebanyakan orang susah untuk mengucapkan seperti orang-orang Perancis pada umumnya karena memang gak terbiasa mungkin ya tapi salah satu dosenku bilang kalau misalnya kalian belum bisa menggunakan R yang ada di tenggorokan siapa problem jadi kalian bisa menggunakan R seperti R pada umumnya tapi jangan menggunakan R dalam bahasa Inggris dapet ya intinya ya jadi kalau bisa menggunakan R pada umumnya aja R Indonesia oke selanjutnya ada Lemue jadi Lemue ini adalah dimana huruf-huruf yang berakhiran yang ada di akhir kata dan tidak diucapkan namanya juga Mue Nyut gitu ya jadi dia tidak akan diucapkan contohnya ada Es Es Contoh katanya Lure Jadi ada pronuncia song-nya kalian bisa lihat ada di situ L-U-V-R gitu jadi Es itu kayak benar-benar hilang Lure gitu ya lalu ada P dalam kata Tro P-nya hilang ya Tro lalu ada Gauche Gauche Aguche di kiri gitu ya E-nya akan hilang lalu ada Froah Froah itu beku ya dingin gitu Froah Jadi D-nya hilang lalu ada T Droah Adroah Droah itu kanan lalu ada X X dalam kata Morso Quazzo gitu ya jadi X-nya akan hilang dan tidak akan dibaca lalu ada S akhiran S dan akhiran Z ya biasanya tidak akan dibaca seperti V Nu Parle dan etc gitu ya Oke sampai sini ada yang mau ditanyain kamu mau nanya ya oke boleh yang huruf yang berjanya O ama I itu dibaca Wa apa Oa iya Wa Wazo bukan Oaja apa Wazo Wazo bisa dia kalau misalnya Kroazong iya Kroazong oke makasih iya oke jadi 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 kalau misalnya ada Oa itu dia bisa akan menjadi Wa ya Wa Oa gitu tergantung katanya yang mau diucapkan seperti apa oke nanti kita akan pelajari berikutnya oke sampai sini ada yang mau ditanya lagi tentang lemuenya kalau bisa dihafalin karena basically orang-orang Prancis kalau ngomong ya belakangnya emang emang tuturan dari sana setiap akhiran katanya itu pasti akan mue gitu ya oke kita lanjut aja nah kongsong tregu ya semuanya harus kongsong tregu karena disini tuh paling penting kenapa karena kalau misalnya kalian sudah tahu cara-cara membacanya dijamin kalian akan bisa membaca sebuah peti teks yang kecil gitu peti teks yang singkat kalian pasti akan bisa membacanya dengan baik oke nah disini ada lelet ong ada en sama em nah pronunciasiongnya menjadi ong jadi ong oke contohnya vong de vong de lalu ada in im lalu sama a in ini bacanya akan menjadi eng eng berbeda ya berbeda vong ong sama eng ya itu berbeda lalu untuk contohnya bisa dilihat eng vo eng vo lalu eng portong ya eng portong itu kalian tetap bilangnya eng bukan bukan pake m eng gitu pokoknya eng eng potong lalu ada contoh lagi dalam kata peng peng itu poti ya ya poti gitu ya peng oke selanjutnya ada a n a m o n sama o m ini kalau kalian ketemu seperti ini di dalam sebuah kata kalian bacanya ong ong contohnya nih tong 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 itu tante ya lalu ada long long lampu kongseh kongseh lalu ada mong 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 itu dunia oke lalu kalau misalnya kalian ketemu u sama n lalu sama u sama m kalian bisa kalian bisa prononse dengan cara eng contohnya lang di lang di pa fang pa fang oke nah ini o ketemu i kalian akan bacanya w bong swa kwa sso kwa sso bong swa kwa sso oke jadi harus dihapalin sih ya harus dihapalin lalu ada o sama u akan menjadi u bong juh pule bong juh pule bong juh itu ya bong juh pule ayam pule ya lalu ada ai ai itu menjadi e e gitu ya e e gitu nah disini contohnya me 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 itu tapi lalu ada juga contohnya susu le le l a i t le gitu ya lalu ada e a u dan o u ya itu kalian pronunksinya cukup o o contohnya lo 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 itu air lo ini air lalu ada o o itu bisa dipakai apa ya sebagai artikel dep ini ya a plus le ya jadinya o gitu oke sampai sini ada yang mau ditanyain ada yang mau bertanya kalau tidak ada yang mau bertanya aku pengen satu orang volong buat pronunksi leksong saya kak boleh dipersiarkan bong de info important pen ton long concert monday lang de parfum bonsoir croissant bonju pulé me le e bravo nah mungkin agak petite collection ya petite collection dalam kata important ya disini harus sengau juga nasal karena ada an dia akan menjadi nasal oke selanjutnya kita akan belajar tentang nasal nasal itu apa kak nasal itu ketika ada huruf-huruf yang memang disatukan dan akan menjadi sengau ya sengau itu yang kayak orang lagi pilek kayak gitu nadanya akan menjadi sengau gitu ya lalu tadi ada mong mong itu e-nya tidak perlu dibaca seperti yang tadi aku udah bilang sebelumnya huruf e-nya mui nyut gitu ya jadi mong mong oke saya biang bersi buku untuk Stephanie selanjutnya lezak song lezak song lezak song jadi a song jadi a song itu ada ang de trois quatre cinq ada cinq a song di dalam bahasa Perancis itu ada lima a song kalian bisa lihat contohnya yang pertama itu a song tegu dia itu ada liaison ya antara te sama A jadi kayak digabung a song tegu contoh leternya itu adalah huruf-huruf A-I-U-E-O yang ada kepalanya itu ke atas ke atas kanan itu namanya a song tegu a song tegu a song tegu a song endonezi endonezi lalu ada e-les e-les jadi langsung terdengar berbeda ketika kalian menggunakan a song di dalam sebuah kalimat gitu ya a song tegu itu pasti akan ujungnya itu akan seperti kata e dalam bahasa indonesia kalian bisa memorize enak enak nah itulah contohnya enak jadi a song tegu pasti akhirannya akan menjadi e enak indonezi e-les dan et cetera gitu ya oke lanjut ada lezak a song graf a song graf itu adalah huruf-huruf vokal yang dia punya kepala dari bawah ke atas kiri ke kiri gitu ya ke kiri contohnya ya contohnya a jakarta a berarti di jakarta sama kalau e contoh e e itu sebenarnya yang di lf ini yang kedua ini harusnya ada aksong graf lf lf gitu ya oke omsfit ada sirkonflex kalian pasti sering melihat yang kayak ada topi-topi k-i-u-e-o topi-topi cara membacanya akan tetap sama seperti huruf itu sendiri ya jadi kayak hospital hotel gitu nah untuk huruf H sendiri huruf H sendiri di dalam bahasa Perancis biasanya itu ada namanya ash-mue jadi huruf H nya memang mute gitu ya ash-mue contohnya yang dikata hospital hotel dan lain-lain bisa dicari lagi ya omswit ada aksong trema aksong trema itu yang ada titik dua di kepalanya biasanya ini juga sama huruf H huruf itu sendiri akan berbunyi seperti itu contohnya ada haiti ya haiti tetap i jadinya lalu ada mais kalau tadi sebelumnya ada kata sebelumnya sebelumnya ada kata m-a-i-s tapi dia cuma satu doang titiknya bacanya jadi me tapi yang sekarang ini karena titiknya ada dua bacanya tetap jadi i mais artinya jagung jadi jangan lupa setiap aksen pasti akan mengalami perubahan dalam pronunciasionnya gitu ya lalu ada yang terakhir aksong sedil aksong sedil itu yang ada ekornya ada ekornya biasanya itu dia akan berbunyi S berbunyi S seperti contohnya frongse lalu ada sava komsi komsa gitu ya kerasong tidak ada sedilnya raksong tidak ada sedilnya garsong boys garsong oke iya pardon merci buku untuk kada mbak Yanti ya oke ya garsong itu sesuanya pake ini ya pake sedil ya saya biar merci buku selanjutnya oke nah karena kita tadi udah belajar nih udah belajar alfabe udah belajar muwe udah belajar juga kombinasi yang dalam letter gitu kan sekarang aku pengen essay delir sepeks ya aku butuh satu volongter yang mau mencoba membaca saya coba oke boleh nanti aku minta tiga orang ya kalau misalnya ada banyak yang mau mencoba aku minta tiga orang untuk essay delir sepeks oke siapa dulu gak ini yang ada di layar aku Kak Rahmat boleh Kak Rahmat dulu gak apa-apa dari yang sakjur itu wih sakjur sakjur dans la cour dan sakjur dans la cour de recreation aku mencoba aku mencoba aku mencoba aku mencoba la bourde je noppa la bourde je me dis que ça je me dis je me dis que ça doit et c'est triste de rester seul et de ne pas de amis bravo merci beaucoup Kak Rahmat keren 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 oke untuk di akhirnya nanti akan aku coba baca sehingga teman-teman bisa koreksi koreksi sendiri selanjutnya ada lagi yang mau coba saya Kak oke boleh Kak Rahmat boleh dipersinalkan chaque jour dans la cour de recreation je fois une fille elle est toujours tout seul elle semble très timide jamais elle ne discute avec d'autres élèves je la trouve très belle avec ses long c'est beau blanc comme les blé et ses grands yeux bleu je me pose beaucoup de questions à un sujet mais je n'ose pas la porte je me dis que ça doit être triste de rester seul et de n'ap et de ne pas avoir d'amis wow voilà merci beaucoup très bien c'est parfait c'est parfait c'est parfait ok ok selanjutnya ada lagi yang mau coba satu lagi mungkin perempuan kali ya tadi udah dua cowok yang satu perempuan boleh ok 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 boleh si il vous plait merci selamat menikmati selamat menikmati je dis di sini ada yang mau coba traduir sekalian mungkin atau gak usah dulu ya nanti aja kita traduirnya oke kita lanjut nah ini dia ini adalah salah satu hal yang paling penting juga jadi teman-teman boleh di SS ya ini aku udah cari yang paling lengkap sih sebenarnya jadi teman-teman boleh SS bisa dicatat sendiri ditemperlin di kamar untuk menghafal ya tapi untuk hari ini tenang aja karena kita akan cuma hanya membahas tentang pronong suje pronong suje ya pronong suje itu apakah yang pronong suje itu kalau dalam bahasa Inggris ya kayak jadi di dalam bahasa Perancis banyak banget pronong banyak banget pronong di luar daripada ini juga sebenarnya banyak tapi yang paling inti yang paling sering akan kita gunakan dalam percakaman sehari-hari pasti mengenai ini ini-ini aja gitu ya nah jadi aku akan jelasin pronong suje itu yang premier yang orang pertama Singgulier ada je lalu orang kedua tunggal Singgulier ada tu lalu ada il-el singgulier orang ketiga singgulier kalau yang il dia itu maskulang untuk laki-laki l itu untuk yang feminan jadi ada maskulang ada feminan ada juga eng devini pakainya ong gitu ya lalu ada juga yang plurial plurial itu yang jama jadi ada nous untuk orang pertama plurial lalu ada vous untuk orang kedua plurial lalu ada il untuk orang ketiga maskulang lalu ada elle untuk orang ketiga feminan jadi mesti harus dihafalin ada je, tu, il, elle, on nous, vous, il, elle sampai sini ada yang ingin ditanyakan siapa sudah clear mengenai pronon suje jadi kalau misalnya ada teman-teman yang emang baru mulai banget belajar bahasa Prancis bisa dihafalin je, tu, il, elle, on nous, vous, il, elle gitu ya pak ini bisa dihasil ulang gak kurang ngerti ya oke yang kurang ngertinya yang di bagian mana di bagian yang person itu oh oke yang di bagian person oke sebenarnya person ini secara gak langsung akan terhafal sendiri ya jadi kalau je je itu saya saya itu adalah orang pertama tunggal sama seperti di pelajaran bahasa Indonesia sama bahasa Inggris pastinya sama ya je itu orang pertama tunggal tu tu itu kamu tu itu adalah orang kedua tunggal orang kedua tunggal biasanya yang formal ya pakai itu lalu il il itu orang ketiga tunggal tapi berjenis maskulang ingat aja il itu maskulang lalu kalau el dia itu adalah orang ketiga tunggal feminal berjenis kelamin feminal ya lalu kalau eng devini eng devini itu ong biasanya bisa dipakai untuk kesesama teman yang formal ya jadi kayak orang itu bisa dipakai kapan aja lalu untuk nu nu itu orang pertama jama nu itu seperti kita ya ada kitanya di dalamnya lalu vu itu vu itu orang kedua jama jadi aku kalau ngomong ke kalian aku ngomongnya itu bukan pakai tu tapi pakai vu karena apa karena kalian yang ada di zoom ini semua yang lagi mendengarkan aku itu jama orang kedua jama gitu ya kalau aku disini pakenya je je premier singgul ya lalu ada il il ini dia jamak jadi misalnya ada dua itu pun sudah il ya pakai ilnya pakai s itu maskulang lalu ada el el itu misalnya ada dua tiga empat perempuan gitu kita bisa bilangnya el mereka perempuan jamak gitu nah fun fact fun fact jadi kalau misalnya di dalam bahasa Perancis 10 perempuan 100 perempuan mau berapa pun yang perempuan tapi ada satu cowok di dalam di dalam itu kita pakainya il ya masukulang ILS dia laki-laki jama jadi emang langsung dikategorikan il gitu oke sampai sini ada yang mau ditanyain lagi ada yang mau nanya tadi saya kak saya siapa yang yang berbicara tapi tentang yang lezaksong kak oke lezaksong iya mengenai apa itu tadi kakak kok bacanya yang lezaksong langsung tegu iya iya gak dibaca oke pertanyaannya menarik ya nah tadi seperti aku bilang di dalam bahasa Perancis itu kalian pernah gak sih kayak ngerasa kenapa ya orang Perancis ngomong itu kayak gak ada titik koma gitu kayak pernah gak sih kayak jalannya kayak keretapi jalan lancar mulu gitu karena di dalam bahasa Perancis ada namanya liaison 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 itu seperti apa ya liaison itu seperti sambungan gitu sambungan jadi di dalam bahasa Perancis memang ada khusus liaison contohnya yang seperti ini lezaksong tegu aksong tegu kenapa andaikan aja ini T ketemu sama A jadinya P ketemu A sama I A I itu kan tadi bacanya E jadi tegu digabung kayak digabung gitu aksong tegu itu kenapa orang Perancis kalau ngomong kayak gak ada titik koma karena mereka banyak liaison yang bikin kayak apa ya yang kayak bikin jadi nyatu gitu kata-katanya nah itulah uniknya dan kenapa mesti harus emang kita terbiasa mendengar dalam bahasa Perancis supaya kita tahu oh liaison-nya disini nih sama seperti vokal ya kak setiap vokal iya tapi gak setiap juga sih ada ada beberapa yang bukan pakai liaison tapi pakai yang lain ada namanya tapi digunakan itu supaya mempersingkat mempercantik dan mempercepat pengucapan juga nah kegunaan liaison itu apa sih kak ya ini ya kalau misalnya kita membaca bisa menjadi apa ya bisa jadi cantik bisa jadi bagus terlihat gitu oke oke ada lagi yang mau ditanyain kalau ada kita lanjut yang tadi ya yang tadi yang ini pronong suje pasti sudah hafal dan harus dihafalin ya namanya pronong suje suje oke ini ada yang nanya kak COI sama COD itu bedanya apa oke nah sebenarnya materi kita dua hari itu apa ya materi yang aku ambil untuk satu semester aku kuliah gitu ya jadi ini bener-bener cepat banget kita kejarnya gitu nah pronong COD COI itu kegunaannya biasanya supaya apa ya supaya kita tidak mengulang kata itu beberapa kali gitu ya kayak kalau kalian pernah melihat kata je tem je tem nih yang aku chat di chat itu je tem itu sebenarnya dari kata je te em je te em gitu ya te nya itu reverse to kalian ke orang yang kalian ngomongin gitu je tem gitu ya pronong COI gunanya itu seperti kayak gitu pronong tonik juga gitu oke jadi mempersingkat dan tidak mengulang-ulang kata oke selanjutnya selanjutnya ya perang personal ini tadi yang saya kamu dia anda dia laki-laki dia perempuan gitu ya harus bisa dihakalin oke selanjutnya ada sepresonte nah for sepresonte kita biasanya menggunakan hal-hal yang basic aja ya kayak nama umur tempat tinggal dimana lalu orang orang mana terus berbicara apa berasal dari mana dan melakukan kesukaanmu apa gitu ya oke disini ada contoh-contohnya kalian boleh screenshot atau boleh dicatat juga boleh jadi pour sepresonte untuk memperkenalkan diri kalian bisa menggunakan awalan bonjour atau bokswa tergantung waktu lalu kalian bisa sambung dengan je mepresong atau je vous presong aku memperkenalkan diriku atau aku memperkenalkan kamu je mepresong je mepresong je m'appelle yang pertama ya je m'appelle nama saya bla 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 lalu umur saya j j bla bla ang gitu ya lalu saya lahir di je suis né a je je suis né a nah boleh ditandain kalau di disini ini sebenarnya je suis né ini sudah pakai pase kompose karena balik ke masa lampau je suis né nah untuk laki-laki cukup pakai e aksong tegu e aksong tegu tanpa tambahan e di belakangnya tambahan e ini khusus untuk yang berjenis klamin feminan contohnya saya gitu ya tadi Kak Rahman atau Kak Reno itu pakainya je suis né gue usah pakai tambahan e lagi di belakangnya oke je suis né a biasanya a itu diikuti kata apa nama kota biasanya nama kota lalu le le itu tanggalnya misalnya contoh saya katjuiye 4 Juli gitu ya jadi je suis né a Jakarta le katjuiye blablabla lalu saya tinggal di jabit a jabit a untuk masuk ulang feminan semuanya sama jabit a jabit asmarang gitu ya lalu ada saya orang saya orang je suis indonesian karena saya indonesian jadi ada tambahan n e di belakangnya tapi kalau untuk maskulang cukup indonesian beda ya terdengar beda ya indonesian dengan indonesian c'est différent jadi itu berbeda karena ada double n sama e jadinya indonesian itu khusus untuk feminan jadi untuk yang feminan emang harus diperhatikan lebih lagi kalau misalnya dalam pronose sama pronose asung sama menulis karena itu sangat penting kalau kalian salah mengucapkan orang akan jadi keliru gitu ya kalian perempuan tapi ngomongnya justru indonesian jadi agak keliru gitu lanjut ada saya berbicara bahasa gitu ya jupak pal itu dari kata parley berbicara jupak jupak fongsek koreng ongle alemong gitu ya ada bicara bahasa prancis bahasa korea bahasa inggris bahasa alemong jerman jerman dan seterusnya et cetera oke lalu ada saya berasal dari nah saya berasal dari itu berbeda dengan saya tinggal di ya dari verbanya aja udah berbeda ya jabit lalu sama viang de viang de viang itu datang ya saya berasal dari berarti je viang de bla 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 contohnya nih je viang de medan kata bisa digunakan kata bisa digunakan kota atau negaranya je viang di indonesia je viang de medan je viang de jakarta et cetera lalu ini untuk menyatakan kesukaan yang simpel aja kayak contohnya jem 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 mong j saya suka makan atau je jem 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 Sebenarnya aku pengen teman-teman untuk mencatat dalam bahasa Perancis saja. Je m'appelle, lalu j'ai blablabla, lalu je suis nébla, j'abit A, je suis indonesien, je parle bahasa apa, lalu berasal dari mana, lalu kesukaannya apa. Aku pengen ada tiga bolong ter untuk mencoba essay, untuk mencoba sepresente. Boleh ya? Oke, disini ada yang mau coba atau ada yang mau coba mungkin? Pak Mohamad Sipuddin ya? Boleh, boleh. Alezi Sebuple. Aku angkat tangan ya. Alezi Sebuple. Boleh langsung aja, bonjour. Bonjour, je m'appelle, je m'appelle Atif. J'ai... Umur berapa ya? Si, apa sih, enam-an-an-an-an-an? Yang berapa? Biar aku bantu. Itu, enam-an-an-an. Seis, seis. Pakai ons, dedik, seis-an. J'ai ses-an. En-an-an-an-an. Je je suis nai a Mojokota. Le... Le 20... 24... 24. Septembre. Bah-bien. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 J'habit di Mojokarta D'accord Je suis indonesia Je parle Je parle indonesia Je viens di Mojokarta J'aime bien chante J'aime bien chante Terima kasih Siapa ya Tadi Kak Kak Ahmad ya Panggilannya apa nih Kak Avif ya Avif Oke terima kasih Kak Avif ya Sudah mau mengucapkan Sampai Tahunnya Keren-keren Ini di sekolah Apa Belajar Bahasa Perancis juga Belajarnya sendiri Atau tidak Keren banget Keren-keren Oke selanjutnya ada yang mau coba Yang cewek-cewek Jangan mau kalah dong Sama cewek-cewek Oke Kak Farisma Gadis Febriana Alizi Silbuple Sekarang Kak Iya Iya Sekarang Bonjour Je me present Bonjour Je me present Je m'appelle Bonjour Je me present Je m'appelle Gadis Je Veng Vengong Vengtong Vengtong Je suis né A Semarang Le Fengsis Februari Februari apa ya Kak Fevriere 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 Je habis A Semarang Je suis Indonezi Je parle Francais E Ong Le Je veng A Semarang Jem Bion Fertus Spot Merci Je vous en prie Merci beaucoup Oke Petit Correction Lagi Jadi Tadi Mungkin Kakaknya Agak sedikit Jadi Je veng De Je veng De Semarang Bukan je veng A Semarang Tapi je veng De Semarang Jadi Itu memang Sudah Ketentuan Je veng Itu Pakainya De Bukan A Jadi Je veng De Lalu Apalagi Tadi Sudah Sudah Keren Oke Je parle Tadi Ucapannya Parle Saya Saya Pak Jadi Pakainya Je parle Je parle Fonse Ong Le Indonezion Etc Oke 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 Satu lagi deh Ada yang mau coba Enggak Bisa lagi Boleh Boleh Ada siapa Tadi Ada dua Ya Oke Boleh Boleh Siapa Boleh Ada Kak Jason Ada Kak Rahmat Ada Kak Reno Tadi Ya Oke Dipersilakan Alezi Ini yang siapa Siapa dulu Kak Kak Jason dulu Soalnya di layarnya Ada Kak Jason Oke Bonjour Saya Dumi 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 Seng Jabit Landak Jesui Indonesia Jepang Indonesia Eong Le Jovion De Bangkayang Jem Byung Juh De La Musique Ensemble Saya Biar Merci Biar Merci Biar Kak Jason Jadi Tadi Ada Je Viens Jem Biens Jouer De La Musique Dan Etc Nah Teman-teman Sebenarnya Apa ya Karena Kalian Terbiasa Mengucapkan Dan Kalian Sudah Hafal Kombinasi Kata-kata Kalian Akan Secara Otomatis Kayak Langsung Paham Gitu Kalau Misalnya Ada A I Baca Jadi E Jadi Jem Lalu Ada E M Aku Lupa Alarm Oke Teman-teman Masih Masuk Ini Teman-teman Yang Belum Dimit Boleh Dimit Ya Oke Tadi Ada Siapa Lagi Kak Rahmat Sama Sama Reno Terakhir Oke Dua Lagi Dipersilakan Siapa Kak Reno Juga Boleh Kak Rahmat Siapa Yang Udah Ready Boleh Coba Oke Silahkan Maaf Kalau Salah Set Up The Problem Set Up Problem Oke B Bonjour Je me Proceed Je m'appelle Iji J'ai 18 11 Plus 18 18 18 18 18 18 18 Je suis née à Surabaya Le 4 septembre 2003 D'accord J'habite à Surabaya Je suis indonésien Je parlais indonésien Je viens de Surabaya Jem Jum de la music. Oke, bravo. So, ya, merci beaucoup. Oke, jadi tadi masih ada yang kayak Juvian gitu ya, terus ada Juv Parle gitu. Anyway, kalau misalnya kalian salah menyebutkan kata, itu akan berakibat orang akan bingung, karena Parle sendiri itu akan kita pelajari nanti di Pase Kompose cara pengucapannya. Jadi kalau di Prezong, ini kita dalam bentuk Prezong semua, kalau waktu saat ini ya, Prezong, Presen gitu, dia tuh pakenya Jepal. Tapi kalau misalnya Pase Kompose, nanti baru dia akan jadi J Parle. Nah, itu berbeda. Oke, teman-teman, jadi harus diperhatikan pronunciasinya, dilatih lagi kombinasi letternya, yang seperti A, I, O, U, dan segala macam. Karena itu sangat-sangat membantu teman-teman buat buat apa ya? Ya, buat membaca, buat renuncer kelkesyuk, gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir tadi, Kak. Kak siapa ya? Rino, Kak. Kak Rino, ya, oke. Iya. Iya. selamat menikmati sejauh ini teman-teman udah pada keren-keren semua ya, udah bisa salut-salut sama teman-teman yang bisa belajar dengan cepat oke, selanjutnya apa lagi ya oke, nah ya, jadi tadi seperti yang aku bilang di awal akan ada yang namanya bentuk formal dan informal formal, U, informal nah itu tergantung kalian jadi formal itu biasanya akan dipakai kepada orang-orang yang lebih tua gitu ya, lebih tua misalnya guru, dosen orang yang belum kita kenal, kita tuh biasanya harus lebih cepat jadi pakenya formal contohnya, ngomong bubu zapele siapa nama anda ngomong bubu zapele, ngomong itu bagaimana bubu zapele itu apa ya, bagaimana kamu memanggil dirimu sendiri jadi siapa namamu gitu arti harafianya seperti itu oke, lalu untuk informalnya, seperti yang tadi aku bilang ada tu, tu itu dia singgulie oke, dan informal gitu ya jadi bisa dipakai tutapel komong tutapel komong cara bacanya tutapel komong siapa namamu gitu ya kamu bagaimana memanggil dirimu sendiri gitu oke lalu ada repongnya cuma satu sih kayaknya ya je m'appelle contohnya je m'appelle mari gitu contohnya seperti luto oke untuk formal atau informal ya biasanya antara pakai vu sama tu aja sih lalu ya seperti itu tu sama vu itu akan membedakan tingkat keformalannya kita oke oke untuk sebelumnya aku lupa untuk mencatat di slide kalau misalnya ada panggilan misalnya untuk orang tua yang udah lebih tua gitu ya seperti mesyu ya mesyu lalu ada madame madame untuk perempuan yang sudah ya sudah berumur ya sudah tua gitu seperti guru kita mungkin lalu untuk mis gitu mademoiselle mademoiselle jadi kalau misalnya kalian mau ngobrol gitu sama orang kalian bisa lihat dulu oh ini masih muda nih masih mis gitu kan belum misis gitu bisa pakainya mademoiselle tapi kalau misalnya dia sudah sudah misis gitu kan MRS gitu kalau misalnya di bahasa Inggris kalian bisa pakainya madame madame lalu kalau untuk laki-laki pastinya mesyu oke jadi kalau kalian mau maki laki bisa mademoiselle olive gitu juga boleh oke teman-teman ya sepertinya seperti ini sih ya como tali vous ya kan lalu ada como ça va lalu ada jawabannya je vais bien et vous gitu oke aku sebelumnya sebelum lupa ya aku mau bilang sama kalian kalau seandainya kalian lagi ngobrol sama orang luar dan kalian bertanya kabar ya kan misalnya kalian tanya kamu tali bu bagaimana kabar kamu gitu kan terus dia mungkin akan jawab je vais bien jangan lupa untuk ditanya balik gitu dia atau kamu gitu kan jangan lupa untuk bertanya kabar balik karena itu apa ya mengandung hal yang mungkin akan sensitif dia nanya tapi kamu gak tanya dia balik keadaannya jadi kayak mungkin agak lebih sensitif gitu ya jadi usahakan jangan sampai lupa bertanya balik gitu oke je vais bien et vous dan kamu gimana ya kan lalu untuk yang formalnya kalian bisa bilang ça va ya ça va baik gitu lalu pas mal lalu kalau misalnya untuk bilang kalian lagi gak baik-baik aja je ne vais pas bien ya je ne vais pas bien saya lagi gak baik-baik aja oke lalu disini ada essay oke pardon pardon oke lalu disini ada essay de praktique comment allez vous et comment vous vous plaît ada yang mau coba untuk untuk mempraktekannya apa ditunjuk aja oh oke ada Kak Rahmat ya ada Kak Rahmat sama Kak Mohamad Kak Afid ya oke boleh boleh siapa yang mau jadi A siapa yang mau jadi B yang di sebelah kiri itu dia formal yang di sebelah kanan itu yang formal ya oke dipersilakan yang mau coba Kak Rahmat sama Kak Mohamad Kak Rahmat yang A kali ya baru nanti Kak Mohamadnya yang B baru nanti yang di sebelah kanannya baru di vice versa dituker oke Kak Rahmat tadi nanya nih kalau bentuk negatifnya Sava apakah gitu negatifnya Sava nggak ada sih ya Sava itu kan kayak baik gitu ya nah kalau misalnya mau bilang kamu lagi nggak baik tapi dalam bentuk yang formal kamu bisa bilang just female ya just female aku kayak lagi nggak ini atau kamu bisa bilang informal ya ini bentuknya yang formal kamu bisa bilang komsi komsa nah itu itu jarang tapi kayak apa ya kayak ekspresinya kayak komsi komsa ya gitu gitu jadi kamu nggak baik nggak buruk juga komsi komsa tapi itu jarang digunakan dalam bentuk chat biasanya untuk ngomong dan itu yang formal oke diinget-inget ya diinget-inget lalu di sebelah kanan yang kanan ini ada yang yang formal oke ada Kak Nurainun si regat oke Kak Nurainun boleh sama siapa nih yang mau nemenin Kak Nurainun aku mau boleh-boleh yang ini ya yang yang formal ya oke Kak Damayanti sama Kak Panurainun dipersilakan Kak Damayanti yang Kak dulu boleh saya dulu kita pelkomol oke Kak Kanurainun tadi boleh sama siapa yang mau oke oke mau diulang boleh boleh ini sama siapa ya Kak Damayanti yang A lalu Kanurainun yang B yang formal ya yang formal yang formal oke boleh 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 selalu tutapel komol oke kayaknya Kak Nurainun lagi ada gangguan jaringan apa ya oke kita ganti aja kali ya oke Kak Afif itu masih angkat tangan mau coba oke boleh boleh oke Kak Afif sama Kak Damayanti ya Kak Damayanti tetap pakai yang A Kak Afifnya pakai yang B ya ini apa yang komol dan Bumatel Avi komol siapa oh maaf ya jaringannya jelik banget it's excellent merci oke oke saya biang jadi kalau yang formal yang formal itu banyak banget yang bisa kita 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 ungkapkan ya selain excelong jadi tadi bacanya excelong jangan lupa karena ada en en diingat lagi kombinasiongnya kombinasiongnya sengal nazal gitu ya jadi dia pakainya sengal excelong gitu oke tadi Kak Nurainun ada ya tapi udah selesai oke teman-teman seneng banget hari ini ngeliat antusias teman-teman semuanya jadi kita stop materinya sampai disini aku seneng banget teman-teman pada aktif dan pada mau apa ya pada memulangkan waktu untuk belajar bahasa Perancis dari benar-benar basic dari alfabenya aku harap teman-teman untuk besok tetap hadir lagi ketemu sama aku disini kita akan belajar apa ya besok ya belajar besok agak lebih rumit tapi yang pasti full of apa ya pasti akan banyak banget ilmu-ilmu walaupun itu basic misalnya cara mengucapkan negara angka apa lagi ya kosa kata dan sebagainya macamnya oke oke terima kasih untuk hari ini pojodwi aku kembalikan sebelumnya maaf juga kalau misalnya aku kecepatan atau materinya ada yang kalian kurang kita ketemu lagi besok dan aku kembalikan ke kakak admin kakak admin ya dipersilahkan kakak admin dan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.